Saya baca nih beritanya masih baru nih Rabu malam ini 19 Juli 2023 Ada kasus lagi soal Panji Gumilang di Ponpes Al-Zaitun Baris Krim Polri bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa tena air yang saya cintai saya banggakan Dan video kali ini saya akan membahas terkait kasusnya Panji Gumilang Kemarin dia dilaporkan dan sudah diperiksa oleh polisi Terkait dengan kasus penodahan agama dan tindak dugaan tindak pidana pencucian uang Dan terbaru dia dilaporkan lagi karena ada dugaan menyalahgunakan Kemenangan sakat dan infak di Kabupaten Indramayo Nah seperti apakah kasusnya? Saya baca nih beritanya masih baru nih Rabu malam ini 19 Juli 2023 Ada kasus lagi soal Panji Gumilang di Ponpes Al-Zaitun Baris Krim Polri bergerak Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau di Pideksus Baris Krim Polri Bergerak melakukan asistensi terkait penyelidikan dugaan penyalahgunan sakat Oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang Kasus baru terkait ini sedang diselidiki oleh penyidik di Polres Indramayo Baris Krim Polri sifatnya asistensi Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karupen Mas Divisi Umas Polri Rikjen Ahmad Ramadhan kepada PES di Jakarta hari Rabu Ini dikutip oleh JPNN.com Kasus itu mencuat setelah Panji Gumilang kembali dilaporkan ke polisi Kali ini terkait dugaan penyalahgunan sakat Laporan tersebut dilayangkan oleh forum Indramayo Menggukat Atau VIMP dari Senin kemarin Pelapor menyertakan dua barang bukti berupa dua tangkapan layar Yakni dari rekaman video liputan seorang jurnalis televisi nasional Satunya lagi dari tangkapan layar acara yang disiarkan oleh televisi nasional Yang menampilkan mantan Wali Santri Al-Zaitun berinisial LS Next Next Beriksian Ramadan menyebut laporan itu ditindak lanjuti Dengan melakukan koordinasi kepada Direkturat Kurikulum Sarana Gelembagaan dan Keiswaan KSKK Madrasah Kementerian Agama Dari hasil perkembangannya Penyelidikan yang dilakukan terdapat pengajuan soft copy Transaksi ke pusat pelaporan dan analis transaksi keuangan Atau PPATK terkait rekening sejumlah nama Rekening itu atas nama Mahat Asyaitun sebagai 3 rekening Panji Gumilang sebanyak 2 rekening Dan inisial J1 rekening Nama-nama itu berinisial AS sebagai penggalang dana cabang Jakarta Dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa Terafilasi dengan Panji Gumilang Inisial IS sebagai pendiri Pompas Asyaitun Atau saat ini Ek Asyaitun IS belum dilaksanakan BHP oleh DITIPIDUM Balis Krimpoli, kata Berjen Ramadhan Kemudian inisial LS sebagai mantan NII Telah dilaksanakan BHP oleh Balis Krimpoli Penyidik juga telah melakukan rapat koordinasi Bersama Kemenang dan Kantor Wilayah terkait mekanisme darah BOS Lalu melaksanakan wawancara bersama di Chen Bin Mas Islam Kemenang soal Ambil Zakat Oke itu kasus baru ternyata bertumbuk-tumbuk ya Kasusnya Panji Gumilang Sebelum ini adalah penodaan agama Ya diantaranya terkait dengan beribadah Cara ibadah sholat jamangah yang diindai keluar dari Aturan syariat yang baku Ada perempuan ikut sholat jamangah bareng-bareng di depan Ada non-muslim ikut sholat jamangah Dan yang lain-lain Kemudian terkait dengan Dugaan tindak pidana pencucian uang Sebagaimana Pak Avot MD sudah pernah menjelaskan Lebih dari 250-an rekening Yang terkait dengan Panji Gumilang dan Pompos Asetun Sudah diblokir oleh PPATK Dan terbaru adalah kasus Dugaan penyalahgunaan sakat dan infak Oke Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini Ini sejak pemanggilan pertama dulu Oleh Polri Panji Gumilang Ketika itu masih bersifat Panggilan klarifikasi ya Dan panggilan keduanya masih belum dilakukan Dan tentu saja karena itu Masih belum jelas Sebagai tersangka atau tidak mungkin kasus Pada pemanggilan berikutnya Hanya ini agak aneh memang biasanya Pemanggilan keduanya itu gak terlalu lama Paling biasanya satu minggu ini sudah lebih dari satu minggu Dari pemanggilan pertama Ya mungkin polisi masih melengkapi Berkas-berkas putih-putih yang lain Karena memang dari Tadi saya sampaikan Ada banyak kasus Mungkin mana dulu yang mau didahulukan nih Apakah penudahan agamanya Apakah penucian uangnya Ataukah penyalahgunaan Sakat dan infak ini Nah bisa jadi nanti bertambah lagi Kasusnya ya Kita kan juga Apa namanya Beberapa Saksi mengatakan tentang indikasi Dugaan Penyelewengan Atau tindak pidana asusila Cuma ini tidak disebutkan Atau barangkali masih Melengkapi bukti Sehingga belum dilaporkan Padahal kesaksiannya sudah banyak Termasuk Dan setiawan Dan saksi-saksi lain Bahkan Dipublikasikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax